Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Banyak hal yang terjadi di panggung Indonesia Idol. Kali ini bukan kabar yang mengembirakan sebab Maya Estianti terpleset dan jatuh usai tampil dengan peserta bernama Rimar. Insiden ini membuat lidah Maya Estianti sampai tergigit dan wiknya tercopot. Meski begitu, Maya Estianti yang dikenal sebagai salah satu juri yang perfeksionis justru memperlihatkan ekspresi tertawa saat terjatuh. Maya Estianti juga tak langsung bangun dan membuat rekan juri serta MC yang lain ikut tertawa. Meski tak tertangkap kamera TV, namun Maya Estianti mengabadikan momen ini lewat video di Youtube miliknya. Berikut momen Maya Estianti jatuh dari panggung Indonesia Idol kemarin. Pada tanggal 22 Maret 2021. Sama seperti juri lainnya, kala itu Maya Estianti juga berduet dengan peserta Indonesia Idol. Maya Estianti tampil mengiringi Rimar dengan alunan piano. Kegirangan setelah tampil, Maya Estianti pun terpleset hingga jatuh di panggung Indonesia Idol. Tak langsung bangun, Maya Estianti masih tergeletak di panggung sambil tertawa. Sesekali Maya Estianti memegangi bagian kepalanya. Kocaknya, Boy William sebagai MC serta juri lainnya juga tak langsung menolong Maya Estianti. Alih-alih menolong mereka justru mengambil foto dulu. Sudah jadi sahabat dekat, para rekan juri dan MC menyebut insiden jatuhnya Maya Estianti ini sebagai penampilan yang terbaik. Wik Maya Estianti sempat copot dalam insiden itu. Ia juga menunjukkan luka lain di lidahnya yang tergigit. Di belakang panggung pun, Boy William masih merekan adegan ketika Maya Estianti terjatuh. Insiden Maya Estianti yang terjatuh ini menuai pujian warganet karena tampil profesional meski tengah kesakitan. Reaksi rekannya yang ikut tertawa juga menunjukkan betapa akrabnya MC dan juri Indonesia Idol. Terima kasih telah menonton!